Oke teman-teman ini hari kita buat mie goreng ya teman-teman ya mie goreng kuning ini bawang putih kita blender jadi macam ini teman-teman ya teman-teman ini mie kuning kita teman-teman ya oke teman-teman ini cili kering kita teman-teman ya kita siramnya dengan air panas supaya cili kita tuh lembut teman-teman ya itu kita rendam dengan air panas teman-teman tengok teman-teman ini udah lembut macam ini teman-teman kita gunting-gunting dia teman-teman ya teman-teman cili bila cili udah lembut teman-teman kita masukkan dia ke blender ini teman-teman ya kita nak blender mie apa cili ini yang ada putih-putih tuh teman nah terlupakan saja lah itu daripada bawang putih sih teman-teman ya kita tak pakai cuci kita campur sekali nanti dia akan bergaul juga tuh teman-teman campur juga dalam kuali oke teman-teman apabila kita sudah blender itu cili teman-teman nah dia macam ini aja di sini teman-teman macam cili boh ya oke teman-teman kita masukkan minyak sedikit ya untuk menumis bawang putih dengan cili boh kita tadi ya teman-teman kita potong kubis ini untuk sampul kad mie kuning kita ini teman-teman ya kita potong halus-halus teman-teman kita tumis bawang putih kita tadi ya teman-teman oke teman-teman masukkan cili boh yang kita blender tadi teman-teman ya teman-teman tumis bahan kita dari teman-teman sampai ada garing sedikit ya teman-teman oke teman-teman masukkan telur kita masukkan telur lebih kurang dalam tiga biji teman-teman ya masukkan sos tiram sedikit teman-teman masukkan kicap pekat teman-teman teman-teman ya masukkan sos tomato teman-teman ya masukkan sebuah perasa sedikit teman-teman masukkan najinemoto sedikit masukkan garam sedikit masukkan garam sedikit cukup rasa teman-teman masukkan sos tiram teman-teman kita tambahkan lagi tadi sos tiram sedikit kita tambahkan lagi sos tiram itu teman-teman ya oke teman-teman kita masukkan mie kuning kita teman-teman ya oke teman-teman kita gaulkan ya bersama-sama ringan lempah tadi supaya ada sebat di dalam itu teman-teman ya bergaul sebat di ya masukkan kubis teman-teman masukkan kubis teman-teman tambahkan lagi kicap teman-teman kita tambahkan sedikit kicap perisai ikan teman-teman ya untuk menaikan aroma aja teman-teman ya menaikan bau aroma dan rasanya pun sedap juga oke teman-teman ini kita masukkan gula teman-teman ya kalau anda yang anda kata kalau tak suka manis sikit tak payah bubuh kalau ada yang rasanya masuk bubuh gula pembeli teman-teman ya yang ini kita penambahan tadi teman-teman ya tak juga penting anda kata kalau tambah pembeli juga teman-teman ya oke teman-teman mie kuning kita pun dah siap kita pun dah menyamu selera teman-teman kita jumpa lagi lain masakan ya bye teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati